Pendengar segelas dama yang berbahagia Menyadarkan Angulimala si kalung jari Suatu fajar, dalam meditasi Bagawa, beliau melihat seorang pembunuh Orang-orang memanggilnya Angulimala yang berarti kalung jari Di lehernya terkalung untayan jari, ia mengumpulkan jari-jari itu satu persatu dari orang-orang yang dibunuhnya Nama sebenarnya adalah Ahingsaka yang berarti tanpa kekerasan Ia adalah anak Brahmana Bagawa, pendeta Raja Kosala Ibunya adalah Mantani Pada malam kelahirannya, baju-baju besi di kota bersinar, termasuk milik raja Ahingsaka adalah murid di sekolah tinggi Takasila Ia sangat disayang guru dan teman-temannya jadi iri Mereka memfitnah Ahingsaka di depan guru mereka Sang guru terhasut dan marah besar Ia bermaksud membunuh Ahingsaka Namun, ia takut karena Ahingsaka sangat kuat Lalu, sang guru berkata kepada Ahingsaka Kamu sudah mendapatkan semua ilmuku, mana bayaranmu? Apa yang guru perlukan? Tanya Ahingsaka Sang guru menjawab Seribu jari tangan kanan manusia Karena kesetiaannya, Ahingsaka lalu beraksi di hutan Jalini Ia membunuh orang-orang yang lewat dan mengambil jari mereka Namun, burung bangkai memakan jari-jari itu Hingga akhirnya Ahingsaka menjalin jari-jari itu Dan mengenakannya di leher seperti kalung Sejak saat itulah, ia dipanggil Anguli Mala, si kalung jari Setelah hutan menjadi sepi Anguli Mala mulai masuk ke desa Karena banyak korban yang jatuh, desa pun menjadi sepi Pada waktu itu, Raja Pasenadi Kosala Memerintahkan pasukannya untuk menangkap Anguli Mala Ibu Ahingsaka tahu bahwa Raja akan menangkap putranya Ia menjadi cemas, lalu pergi mencari Ahingsaka ke dalam hutan Dalam meditasi, sang Bagawa melihat Ibu Anguli Mala akan datang Dan Anguli Mala akan membunuhnya Menjadikan jari ibunya sebagai jari keseribu Aku akan bicara dengannya Setelah makan, sang Bagawa berjalan ke hutan Jalini Saat itu, Anguli Mala baru saja memutuskan untuk membunuh ibunya Waktu melihat Bagawa, Anguli Mala berpikir Ibuku biarlah hidup Jari petapa ini saja yang akan kuambil Ia lalu menghunus goloknya dan mengejar sang Bagawa Dengan kesaktian, sang Bagawa berjalan dengan langkah biasa Namun, Anguli Mala tak dapat mengejar Akhirnya, ia kelelahan Dan berteriak Biku, berhenti Aku sudah berhenti Kamulah yang harus berhenti Ujar Bagawa Anguli Mala menjadi bingung Apa maksudnya? Sang Bagawa menjawab Aku sudah berhenti melakukan kejahatan Tapi kamu belum Bagawa pun mengajarinya Dhamma Setelah mendengar Dhamma Anguli Mala sadar dan berkata Jadikanlah aku Biku Mari Biku Jawab sang Bagawa Suatu ketika Saat Biku Ahing Saka di desa Untuk menyambut Derma Ia diserang penduduk yang dendam Karena keluarganya dibunuh Anguli Mala Sang Bagawa menasehatinya Untuk tidak marah Karena itu adalah Kesalahannya pada masa lalu Biku Ahing Saka meninggal Sebagai arah hanta Nantikan Sekilas Dhamma Episode berikutnya yang berjudul Suara Indah Lakuntaka Badia Sekilas Dhamma Spesial Kisah Hidup Sang Tata Gata Akan hadir selama 100 hari Menyambut Hari Waisak 2562 Tahun 2021 Sekilas Dhamma Dapat didengarkan melalui Spotify Dan channel Youtube Cetya Dhamadayada Dengan kata kunci Sekilas Dhamma Selamat menikmati Amin Terima kasih telah menonton!